PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 jam 09.00. Terkait dengan itu, maka penjidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan, maka pada hari ini kami menyampaikan informasi tersebut khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPP. Menteri Sosial Republik Indonesia dan AWI, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam perkara saya bersebawahi, dalam perkara dugaan tidak pernah korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh negara-negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah JPP tahun 2020. Setelah penjidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan para saksi dan pengumpulan alat bukti ke transaksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penjidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPP dan AW patut juga telah melakukan suatu tidak dana korupsi dan untuk itu untuk kepentingan pengidikan maka KPK telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tahun 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Atas nama pertama JPP dilakukan penahanan di rumah Tahan Negara KPK Cabang Pondam Jaya Kuntur. Kedua, AW ditahan di rumah Tahan Negara Polres Janata Pusat.